Kita ke kabar selanjutnya akademisi sekaligus pengamat politik Roki Gerung angkat bicara setelah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak. Roki dilaporkan oleh Dewan Hukum PDIP, Relawan, hingga masyarakat di berbagai daerah. Roki pun meminta maaf karena pernyataannya belakangan membuat perselisihan semakin menjadi-jadi di masyarakat. Roki Gerung, akademisi sekaligus pengamat politik, sudah belasan kali dilaporkan ke polisi karena tuduhan telah menghina Presiden Jokowi. Laporan diajukan oleh Dewan Hukum PDI Perjuangan dan sejumlah relawan ke polisi. Roki akhirnya memberi klarifikasi atas kasusnya yang mendulang kontroversi di masyarakat. Roki pun kembali menegaskan, pernyataannya merupakan bentuk kritik dan bukan untuk menyerang pribadi Jokowi Dodo. Kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Budoko. Dia marah juga itu. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya Pak Budoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya yang sama, kami pasang badan. Karena Pak Budoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke ada problem, mari kita selesai secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak reman itu mempesang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam. Dengan bahasa yang saya pilih, tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi. Tapi pada lembaga publik yaitu kabinet bahkan yang didalamnya ada Pak Budoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Sebelumnya, Kepala Kantor Staff Kepresidenan Muldoko memperingatkan kepada Rocky Gerung untuk tidak mengganggu Presiden. Menurutnya, pernyataan Rocky Gerung sudah menyerang Presiden dan tak bisa ditoleransi. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Namun dalam klarifikasinya, Rocky juga menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat perselisihan ini semakin menjadi di masyarakat. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya itu. Yang tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berdiri. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincet untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Rocky Gerung dilaporkan terkait pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo dan menyebarkan berita bohong. Rocky Gerung juga dilaporkan sejumlah relawan dari relawan barikade 98, relawan Indonesia Bersatu, dan sejumlah relawan di berbagai daerah di Indonesia. Tim TV One mengabarkan.